Al-Fatihah 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 Bahkan kata-kata ayumah bukan idah, disama saja artinya. Di mana saja, kalau idah di atas apabila, kalau ayumah itu mana saja, atau apa saja dari kulit, tu biho yang telah disama. Itu menjadi bersih atau suci hukumnya. Karena berkaitan dengan masalah kulit disama, artis berikutnya. Wa'an salamata ibnil muhabib radiyallahu anhu kola. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di babu juludil maithah, disamaknya kulit bangkai, itu tuhuruha. Itu sebagai suci-nya. Jadi kesuciannya kulit mayit, kulit bangkai, itu kalau disama. Soh'ahahu ibn ibn. Satu hadis lagi. Wa'an maimunata radiyallahu anha kolat, berkata maimunah. Mara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah lewat, melewati. Di syatin, ada seekor kambing. Ya jurunaha yang mereka menyeretnya. Mereka membawa sambil menyeret kambing. Bapak Allah lalu Rasulullah berkata, Lahu akhattum iha baha. Seandainya kalian ambil itu kulitnya. Ini kalian ambil itu kulitnya itu. Ambilun. Pergunakan kulitnya itu. Kulit kambing yang disarap. Pakolu. Mereka menjawab, Innaha maitatun. Sesungguhnya, dia itu bangkai. Maid ya Rasulullah. Pakola. Rasulullah menjawab, Yutohhiruha al-ma'u wal-korobu. Akan membersihkannya, air dan daun salam. Sebagian mengatakan, bijinya salam. Tuan-tuan. Sebagian mengatakan, pakai daunnya. Akhrajahu abu dawud wa nasayu. Jamah sekalian dari hadis ini, dari tiga hadis yang kita baca ini. Pertama, hadis Ibnu Abbas, itu menunjukkan keumuman. Danil yang menunjukkan, bahwa kulit apa saja, dari binatang, yang telah disamak. Disamak itu, proses pembersihan, Pak. Jadi dihilangkan, kotoran-kotorannya, dihilangkan bau-baunya, kemudian, menjadi bersih. Kalau melalui proses pembersihan, yang seperti itu, maka, dalil dari Ibnu Abbas, yang pertama tadi itu, hukum dari mempergunakan kulit tadi itu, suci. Jadi boleh untuk dimanfaatkan. Di kulit kita ketahui, manfaatnya, kita ada. Bisa digunakan untuk makanan, untuk kerupuk juga bisa. untuk yang bermanfaat dari, keperluan tubuh kita, sebagai loko. Baju juga bisa, pakaian, atau, sebagai virus. Virus ini, ini, karpet, atau sajada, dari kulit, baju dari kulit, bisa digunakan, sebagai sepatu, dari kulit, atau wadah-wadah. Kalau orang-orang dulu, biasa kulit kotor disuamak, diproses, dikoweringkan, kemudian, bisa dipakai ina, wadah untuk mandi, jeding, bisa dari kulit. Atau, dipakai wadah untuk makan, makanan dari kulit, bisa. Jadi, kalau itu, sudah disama, maka suci. Walaupun, asalnya, dari binatang, yang, kedudukannya, sebagai, bangkai. Kalau dagingnya, bangkai, itu, hukumnya, haram, tidak boleh. Yang boleh ini, adalah, kulitnya. Tetapi, kalau sudah disama, karena asalnya sudah bangkai, tidak untuk dikonsumsi. Bukan untuk dikonsumsi, karena asalnya dari bangkai, dipanfaatkan, minal istiah, malat, untuk kepentingan-kepentingan, dan keperluan-keperluan, yang dibutuhkan. Kalau di hadis pertama ini, menunjukkan keumuman, min hayawatin tohir fil hayah, dari binatang, yang asalnya suci, bersih, pada hidupnya, awwailu tohir, atau yang tidak bersih, misalnya bangkai. Kemudian, hadis yang kedua, dari Salamah bin al-Muhabdik, itu menunjukkan, ala anak tiba, yutohiru, juludal maitha. Jadi, dengan adanya menyamak, pembersihan tadi, disamak tadi itu, menjadikan, bersih atau suci, kulitnya bangkai. Kulitnya, bangkai. Nah, kemudian, di hadis yang ketiga, dari Maimunah, juga menunjukkan, bahwa, disamaknya, kulit, disamaknya, kulit itu, itu menjadi pembersih, dari kulit, kambing, yang bangkai tadi, yang, di Rasulullah lewat itu, mendapati orang-orang itu, sama menyaret, bangkai, kambing itu. Atau, bangkai-bangkai, yang semisal, selain kambing, dari binatang-binatang, yang halal, untuk dimakannya. Nah, itu boleh. Jadi, keberadaan bangkai, yang di dalam Al-Quran itu, hurrimat, alaikumul ma'itatu, waddamu, walah, mulhinjir, dan seterusnya itu, bangkai, yang dimasukkan, disitu ya, bangkai, untuk, dimakan. itu tidak boleh, walaupun masih segar, baru mati. Bangkai, yang kematiannya itu, dengan sendirinya, apakah dia terjatuh, apakah dia, apakah dia, apakah dia, apakah dia, apakah dia kecetit, mati, atau kecekluk, mati, atau saling tukaran, dengan sesama, apa, binatang, kemudian, salah satunya, mati, itu bangkai. Atau, disebut juga bangkai, yang penyembeliahannya itu, wairu masru'ah. Nah, wairu masru'ah. Jadi, penyembeliahannya itu, tidak benar, tidak sesuai dengan, syariat. Itu juga, kedudukannya sebagai, bangkai. Misalnya, ada, sapi, kecemplung, sumur, kemudian, kita tarik, waktu kita tarik, kemudian, di atas sudah, mati. Baru kemudian, kita sembelah. Darahnya kan masih keluar. Kan gitu? Darahnya kan masih keluar. Nah, kemudian, walaupun masih segar, hukumnya tetap, bangkai. Karena, kematiannya, tidak sesuai dengan, syariat. Nah, tetapi, dalam, kaitan hadis yang terakhir tadi, boleh memanfaatkan, boleh mempergunakan, kulit dari binatang, yang, binatang itu, hukumnya, halal asalnya, untuk dimakan. Tonton! Seperti tadi, kambing itu kan, karena, kambing itu halal. Dia menjadi bangkai. Nah, kulitnya, itu boleh, dimanfaatkan, asalkan. Asalkan, disamak, terlebih, terlebih dahulu. Jadi, disamak, terlebih, dahulu. Nah, karena ini, diperbolehkan, sehingga, mempergunakan kulit, untuk kepentingan, apa-apa saja, selain tadi, yang dimakan, nonton! Karena asalnya, dari bangkai, tidak boleh dimakan. Dimanfaatkan, untuk perabot, rumah tangga, atau, untuk kepentingan-kepentingan, yang lain, min inain, untuk wadah, untuk gelas, untuk piring, untuk, untuk perkakas, nonton! Itu, boleh, untuk, dimanfaatkan. Itu, dikarenakan, ada nas, ada istisna, ada pengecualian, pemulihan. Sama, sebagian, dari kalangan kita, ada yang, kurang, serak, ketika, memanfaatkan, sesuatu yang kotor, padahal, asalnya, juga, boleh. Sesuatu yang kotor, belum tentu, tidak boleh dimanfaatkan. Boleh. Seperti, kotoran, kambing, kotoran, sapi, kotoran, punta. Boleh, untuk dimanfaatkan, jual-beli kotoran, punta, boleh apa tidak. Jual-beli kotoran, kambing, boleh apa tidak. Sekarang, malah, bernilai, ada, ada harga, dari harta, kotoran-kotoran itu. Untuk, yang penggemar, loponik bunga-bunga, pertanian, sangat membutuhkan, kotoran-kotoran itu, untuk, kepentingan, dan keperluannya itu. Kalau misalnya, gratis, misalnya, diambil terus, diambil terus, akhirnya, sebagian orang berpikir, kalau gratis terus, misalnya, gimana ini, kalau kamu jual, kamu beli saja, kamu jual saja, boleh jual beli itu. Jangankan demikian, Bapak Ibu, kaum Muslimin, rahimahullah, sesuatu, yang asalnya, meskipun, itu kotor, dari binatang-binatang, yang alat itu, kalau memang itu, menjadi kebutuhan, untuk konsumsi, boleh untuk dimakan, boleh untuk diminum. Contohnya, air, air, kencingnya, binatang-binatang, untuk dimakan, boleh untuk diminum, ini burun. Contohnya, karena, di sebagian hadis, diriwati oleh, Imam Bukhari, itu ada, kasus, tawanan perang, masuk Islam juga, kemudian, mengadu kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, kami ini, gerges, kami ini, sakit ini, kami ini, tidak enak badan. Maka, Rasulullah, saya salam, memberikan solusi, kamu datangi, tempat, kandang, untah sana, kamu di sana, ada petugasnya, kamu, minta minum di sana, beberapa, hari di sana, minumlah, air, kencingnya, untah, dengan, susunya, untah, ternyata, betul, beberapa, beberapa hari di sana, minum, air, kencingnya, untah, kemudian, dicampur, dengan, susunya, untah, akhirnya, menjadi sehat, tetapi, sesudah itu, berkhianat, akhirnya, penggembala untahnya itu, dibunuh, kemudian, unta-untahnya itu, dibawa lari, yang pada akhirnya, berita itu, sampai kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, kemudian, Rasulullah mengirim, para sahabat, r.a. dikirim untuk mencari sejak mereka, sampai akhirnya mereka itu, ditangkap, jadi, mereka diberi hukuman yang pantas, pertama, murtad, yang kedua, pembunuh, yang ketiga, mengambil hak milik, kaum muslimin, hukumannya, sangat keras sekali, ingat ini, hukumannya sangat keras, itu akan kita dapati, dalam kitab, Soheh Bukhari, ingat ini, kalau orangmu, mendengar hukumannya ini, uh, kelihatan kejam, karena melihat, kejamnya hukuman, tidak melihat, jahatnya, kejahatan yang dilakukan oleh, ini orang-orang ini, itu diantaranya, jadi, sesuatu yang, sesuatu yang, kotor, itu, bisa dimanfaatkan, asalkan ada nas, di dalam Al-Quran, atau di dalam hadis-hadis Nabi, salallahu alaihi wa'ali wa sallam, termasuk, yang disebutkan di dalam hadis ini, bangkai, bisa diambil manfaatnya, bisa dipergunakan, untuk kepentingan-kepentingan, kemaslahatan, maka, boleh untuk, dipergunakan, termasuk juga, diperjual belikan, itu juga, boleh, asalkan, kulit bangkai tadi itu, dihilangkan dulu, baunya, dihilangkan dulu, sesuatu yang merusak, kotoran-kotorannya, ada keterangan, apakah itu, dengan, daun salam, itu, daunnya, atau, bijinya, atau, dengan, kusururuman, sesuatu yang lain, dari kulit, delima, disini, dikatakan, kusururuma itu, kulitnya delima, itu juga bisa digunakan, sebagai alat untuk menyamak, atau, yang lain, sesuatu yang lain, yang bisa dipergunakan, untuk membersihkan, dari, kulit, bangkai tersebut, yang bisa untuk mensucikan, yang bisa untuk, membersihkan, dan ini, tujuannya adalah, supaya kita tidak ragu-ragu, dengan perkara yang, ada pembolehan, dan pengecualian, dari Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti juga akan kita temukan, dari hati-hati-hati yang lain, perkara-perkara, yang tidak boleh, perkara-perkara, yang diharamkan, hukumnya, tidak boleh, dimanfaatkan, karena tidak ada, dalil pembolehan, contohnya adalah, Khomer, kalau ini kan, ada pembolehan, dari Nabi, kalau Khomer, pernah datang, kepada Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika turunnya, Khomer itu, Khomer diharamkan, dalam surat Al-Ma'idah itu, kemudian, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ala nattaqhida, khala, bolehkah, kita, pergunakan, kita manfaatkan, Khomer itu, sebagai cukak, nanti, sebagai cukak, Ya Rasulullah, La, Rasulullah menjawab, La, kan bisa saja, Khomer itu, diproses ulang, kemudian, dihilangkan, Khomernya, menjadi bersih, menjadi suci, sama seperti, awalnya, itu bisa, atau dimanfaatkan, sebagai cukak, tetapi, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, menjawab, tidak boleh, sesuatu, yang asalnya, haram, tidak boleh, untuk, dimanfaatkan, dimakan, kalau cukak, kan itu dimanfaatkan, kalau ini, tidak di, kalau cukak tadi, itu dimakan, dikonsumsi, itu kepentingan-kepentingan konsumsi, sedangkan, untuk, yang kulit-kulit ini tadi, yang diproses sama ini, diperbolehkan, untuk, memanfaatkannya itu, bukan untuk, dimakan, tapi, dimanfaatkan, kepentingan-kepentingan yang, masalah yang, lain, tentunya, dari, binatang, yang asal, hukumnya itu, halal, bukan, dari binatang, yang asal, hukumnya, haram, lopo maon, seperti, kulit, buaya, atau kulit, macan, atau kulit, ini, ular, jadi, bukan dari binatang-binatang, yang, diharamkan, oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah, beberapa hadis ini, menjadi tambahan ilmu, yang bermanfaat, akulu kulihada, wastaffirullahaladzim, walakum, alhamdulillah, rabbil alami, terima kasih, Terima kasih.